Intro Dewan Banjarmasin kembali mempertanyakan gerakan normalisasi sungai sehabis banjir besar pada awal tahun 2021 sebab normalisasi sungai ini terkesan mengalami kemunduran wan kada jelas kelanjutannya sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang baik bahkan kondisi Banjarmasin terasa mundur 3 tahun ke belakang Dewan Banjarmasin kembali mempertanyakan gerakan normalisasi sungai sehabis banjir besar pada awal tahun 2021 sebab normalisasi sungai ini terkesan mengalami kemunduran wan kada jelas kelanjutannya Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F. Wahai Takwani Prima TV, tengah hari Senin 17 Mei 2021 memadahkan pembongkaran jumbatan baik di kawasan Ahmad Yani maupun Jalan Veteran yang dinilai mengganggu arus banyu kelanjutannya sudah kadada lagi sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang baik bahkan kondisi Banjarmasin terasa mundur 3 tahun ke belakang politisi Partai Golkar ini pun berharap adanya kelanjutan pembangunan setelah dilakukan pembongkaran supaya terlihat rapi wan kada kumuh wan merusak estetika kota seribu sungai ini terutama dari segi keindahan kota menurut Matnor Ali F. bila Satgas Normalisasi Sungai untuk mengantisipasi banjir ini sudah dibubarkan maka pengerjaannya wan penanganannya bisa dialihkan ke instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umumuan Penataan Ruang Matnor Ali F. mencontohkan normalisasi sungai veteran di samping pasar kulipan yang harus membongkar beberapa toko pedagang karena berada di atas sungai hingga wikini belum terbenahi sehingga berubah alifungsi menjadi wadah parkir bahkan wadah pembuangan ratik sementara yang sudah kada difungsikan lagi di kawasan tersebut kembali terlihat ratik yang menumpuk Matnor Ali F. menilai akibat lambatnya pemerintah kota melakukan pembenahan pada kawasan yang dibongkar untuk menormalisasikan sungai artinya menimbulkan dampak baru yang negatif yang menjadi kumungan semisinya kan kemarin kan begitu selesaikan ada ada apa misalnya pembenahan ada selesai selesainya harus positif sekarang pembenahan tapi tidak penjelasan tapi menjadi negatif ini harapan kita pemerintah jadi pemikiran kita nih bisa diberikan jangan sampai terjadi yang contoh yang dikuripan itu padahal kita kemarin kuripan itu kan kemarin menjadikan kayak taman ya atau hidup kota tapi mungkin itu akan tetap terwujud ya itu akan disiring kita sudah bicara dengan POPR disiring subang itu disiring jadi diandak taman-taman terencana cuman sekarang ini baru berubah kendala ya masalah COVID ya kan masalah pirkada sehingga stagnan sementara tapi insya Allah akan kita genjeta untuk bisa terwujud kelihatan aura kota itu bisa tampak bagus pas sekarang kita bongkar kios-kios yang lain sama maknor alief berharap pemerintah kota jangan sampai menjadikan permasalahan ini berlarut-larut hingga membuat kota seribu sungai ini terlihat kumuh